Intro Baik informasi pertama, sidang paripurna DPRD jumlah banjir interupsi gara-gara sebagian anggota Dewan mengenakan atribut Partai Gerindra saat sidang berlangsung. Bahkan rapat tersebut diwarnai aksi walkout dari anggota DPRD fraksi Gerindra. Dalam sidang paripurna dengan agenda penetapan dua rancangan peraturan daerah tentang pengolahan sampah dan raperda Kabupaten Layakanak ini, awalnya berlangsung seperti biasa. Namun setelah pimpinan sidang membuka, jalannya sidang diwarnai interupsi yang mempersoalkan adanya anggota Dewan dari Partai Gerindra yang menggunakan jaket partai tersebut. Hal ini memicu protes dari sejumlah anggota Dewan dari luar Partai Gerindra secara bergantian menyampaikan interupsinya kepada pimpinan agar sidang tidak dilanjutkan. Salah satu anggota DPRD dari Partai Gerindra Siswono menyampaikan alasannya ia mengaku tidak ada unsur kesengajaan karena memang sebelum datang ke sidang paripurna, ia dan dekang-dekangnya baru saja melakukan sesi foto bersama dengan menggunakan jaket tersebut untuk pembuatan ucapan Ramadan. Dan setelah itu, lalu melanjutkan menghadiri sidang paripurna. Siswono juga sudah menyampaikan permohonan maaf sebanyak tiga kali dalam forum sidang tersebut. Karena masih banyak yang interupsi kepada pimpinan agar sidang tidak dilanjutkan, Siswono mengaku lebih baik walk out agar tidak mengganggu jalannya sidang karena ada kepentingan masyarakat di dalam sidang tersebut. Atas instruksi Ketua DPRD Partai Gerindra, Bapak Haji Ahmad Halim, bahwasannya semua fraksi terkait dengan paripurna nanti membawa jaket Gerindra. Terus saya bertanya, loh kan paripurna Pak Ketua? Ya, kita ada agenda kutub bersama dalam rangka persiapan untuk Ramadan dan ucapan lebaran di DPRD. Oke, sehingga teman-teman semua pakai. Ucuk-ucuk karena kita kumpul dalam satu ruangan di fraksi, jadi secara sempetanitas, ya apa kalau kita pakai ini? Oh ya, nggak apa-apa, asik. Jadi itu sifatnya secara sempetanitas. Namun demikian, saya menyadari ini menyalai aturan memang, karena ini adalah lembaga dewan yang terhormat, yang tidak seyukurnya kita pakai bagian kebesaran partai. Namun demikian, ketika dinamika berkembang di forum paripurna, banyak instruksi-fruksi, saya mewakili teman-teman anggota fraksi Partai Gerindra, memberikan pemahaman bahwa kelalaian ini memang secara tidak sengaja kami lakukan, oleh karenanya saya minta mohon maaf kepada, bukan hanya kepada peserta rapat paripurna, tapi seluruh hadirin yang hadir di ruangan tanpa terkebali, termasuk teman-teman peres, saya katakan sampai tiga kali tadi permohonan maaf kami, dan kami tidak akan mengulang. Namun demikian, dinamika semakin tajam, banyak protes-protes, dalam rangka agar paripurna tetap berjalan, karena ini adalah agenda besar yang ditunggu-tunggu terkait dengan persoalan berdasar pah dan perlindungan anak, maka fraksi Gerindra menghindari untuk tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, sehingga lebih baik kita will talk aset. Memang ada sebagian untuk dilepas atas instruksi ketua Partai Gerindra, DPK, dalam hal ini Bapak Ahmad Halim, kita untuk melepas. Namun kami juga punya prinsip, karena ini adalah kebanggaan Partai Gerindra ini bagi kami, harga mati bagi kami, daripada kami ditelanjangi, lebih baik kami tidak ikut paripurna. Dari Jumper, DKAJ Jumper 1 TV, melaporkan.